Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi ke channel Bu Guru. Kali ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran PB sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas PB 1, sekarang kita akan memasuki PB 2. Tentunya masih di subtema 2, di tema 4. Subtema 2 yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Sampai jumpa. Di halaman 57, di sini ada si Udin. Kayaknya ini ya, si Udin. Kata si Udin nih, ini si Udin nih. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan. Kesehatan manusia ya tentunya. Misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah si Udin nanya nih, menari apakah bisa menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Menari itu termasuk berolahraga gak sih? Menari itu termasuk berolahraga gak sih? Kalau menurut ibu sih iya. Karena menari itu berarti kita melakukan beberapa gerakan dalam tubuh kita ya. Sama aja sih kayak olahraga. Menurut kamu bagaimana? Lalu kita lanjut ya. Sampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Ya perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan oleh ibu guru berikut. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik. Sungguh memikat. Murid ibu semua pintar masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Beni, dan semua anak kelas lima bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan oleh ibu guru. Tidak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru. Berikut pantun si Beni. Dibalas nih sama si Beni. Pagi-pagi berolahraga. Keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Lalu kita memasuki halaman 58. Di sini ada ayo menulis. Apa yang dimaksud dengan pantun? Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu mengenai pantun. Kamu juga dapat mencari tahu mengenai pantun dan syair dari internet atau majalah. Kemudian tuliskan pengertian pantun dan syair pada kolom berikut. Nah, ini kolom menurut ibu. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Kalau syair merupakan jenis puisi lama yang tiap baiknya terdiri atas empat baris atau larik yang kemudian berakhir dengan bunyi yang sama. Agak berbeda sih antara pantun dan syair ya. Syair itu lebih ke isinya, lebih ke puisi ya. Kalau pantun kan empat baris selesai, empat baris selesai. Kalau syair bisa nyambung. Empat baris nyambung, empat baris nyambung. Kayaknya di sini juga ada yang berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas lima anak. Kayaknya nggak mungkin ya kita bikin kelompok ya. Bersama kelompokmu bacalah berbagai karya pantun. Berdiskusilah bersama teman-teman sekelompokmu mengenai ciri-ciri pantun. Kemudian tuliskan dalam kotak-kotak berikut. Kalian bisa melakukan diskusi. Kalian buat grup WA ya. Nanti Bapak Ibu ke guru kamu akan menginformasikan kelompok-kelompoknya. Nanti akan bikin tuh kelompok-kelompok WA-nya. Tetapi kalaupun tidak dibentuk grup atau kelompok WA. Kalian bisa menggunakannya sendiri ya. Mengerjakannya sendiri ini sangat mudah. Kamu hanya tinggal menuliskan ciri-ciri pantun itu apa saja. Yang pertama kalau menurut itu pantun itu bersajak AB-AB. Yang kedua satu bait itu terdiri atas empat baris. Betul kan? Yang ketiga tiap baris terdiri atas delapan sampai dua belas suku kata. Yang terakhir dua baris pertama adalah sampiran. Dan dua baris berikutnya adalah isi. Rata-rata pantun seperti itu dan memang seperti itu. Lalu kita masukin selanjutnya ya. Di sini ada di halaman 59 ada bacaan tentang organ peredaran darah manusia. Mari kita membaca bersama-sama dan mempelajari materi ini bersama-sama ya. Organ peredaran darah manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah dan jantung merupakan satu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Itu sangat vital ya dalam tubuh kita. Yang pertama darah. Darah ini fungsinya berikut. Yang pertama sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Itu ya pengeluaran ya. Yang kedua menjaga agar temperatur tubuh tetap stabil. Yang ketiga mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat mengedarkan getah bening. Yang kelima menghindarkan tubuh dari infeksi membentuk antibodi ya berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Yang keenam menjaga kestabilan suh tubuh. Yang ketujuh mengatur keseimbangan asam basa atau HB. Yang biasa suka tes-tes HB itu apa sih? HB itu adalah asam basa. Yang kedua pembuluh darah. Pada peradaran darah manusia terdiri dari tiga pembuluh darah yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh kapiler ya. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena untuk mengalirkan darah menuju jantung. Dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu jantung. Wah ini yang paling sangat-sangat vital ya. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu perikardium atau pembungkus jantung. Ya berarti ada bungkusnya jantung itu. Lalu ada myokardium, ada otot-otot jantung. Dan endokardium, pembatas ruang jantung seperti kiri-bilih kanannya. Pada jantung terdapat arteri umbilicus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi empat ruang yaitu dua serambi atau atrium dan dua bilik atau ventricle. Ventricle atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan atrium atau serambi. Berarti dinding yang lebih tebal. Bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompah darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis. Dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit. Terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Jadi ada klepnya. Nah, kita lanjut. Di sini ada gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Seperti yang sudah ibu jelaskan ya di PB1. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya terlalu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi dan kolesterol tinggi. Ya berikut contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Berarti dari gaya hidup ya. Yang pertama anemia ya kurang darah kamu sudah tahu ya. Lalu yang kedua tekanan darah rendah hipotensi ya sama ini juga tekanannya. Kalau yang tadi darahnya kadar HB-nya kurang. Kalau hipotensi tekanannya yang kurang ya. Yang ketiga tekanan darah tinggi atau hipertensi ya. Ini disebabkan naiknya tekanan darah tuh darah tinggi. Kanker darah itu atau leukemia ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang berbanyak diri tanpa terkandali. Ya jadi memakan sel darah merah. Yang kelima jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini berapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Nah kalau faktor keturunan ini. Yang pertama hemofili. Gangguan disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Jadi kalau luka tuh darahnya terus ngucur. Bisa sampai habis ya. Kalau memang tidak cepat-cepat ditangani. Yang kedua adalah thalassemia. Thalassemia ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daikat sel darah merah terdapat oksidan dan karbon dioksida menjadi berkurang. Oke usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah. Ya dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya satu makan makanan yang bergizi. Yang kedua olahraga yang teratur. Tidur dan istirahat yang cukup. Kita lanjut ke halaman 61. Kita lanjutkan di halaman 61. Di sini ada tiga buah gambar ya. Di sini kita memasuki materi SBDP ya. Tentang gerak tari dan tentang tari. Tentunya khususnya properti tari. Di sini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kalian bisa mengamati beberapa gambar ini ya. Lalu kita masuk ke, ayo mengamati. Amatilah gambar tiga tarian di atas tarian tersebut ya. Kemudian tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu ya. Tuliskan jawabannya pada kolom berikut. Pada gambar 1, nama propertinya itu kipas ya. Kalau untuk baju adat lain sebagainya itu tidak perlu disebut. Karena memang sudah pasti ketika tarian daerah itu pasti akan menggunakan pakaian adat. Lalu yang kedua itu ada senjata dan perisai. Yang ketiga ada busur dan panah. Ada tiga buah gambar ini. Kamu juga bisa melihat sendiri kan ya. Nampaknya seperti apa. Nah, di sini ada ayo menulis. Setelah mengamati gambar tersebut. Kamu dapat menyebutkan nama-nama properti yang dimaksud pada gambar tarian. Dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari? Oke, properti tari adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung. Ungkapan suatu gerakannya. Itu disebut dengan properti tari. Ini kalau menurut mbak Google yang ibu tahu. Setahu ibu juga properti. Itu kan perlengkapan ya. Perlengkapan yang dipakai untuk menari. Properti tari perlengkapan yang dipakai untuk menari. Itu apa saja di situ. Oke. Lalu di sini ada bersama empat orang temanmu peragakan gerak tari menggunakan properti. Ya, nanti untuk kegiatan ini ibu dan bapak guru kamu yang akan menerangkan. Apakah akan dilaksanakan atau tidak dan akan seperti apa dan bagaimana. Oke, finish untuk PB2. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat selalu. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya untuk PB3. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Terus selama pandemi ini, kalian di rumah, jaga jarak, pakai masker. Jangan lupa juga, yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan juga bisa di-share videonya sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan pembelajaran. Khususnya untuk siswa kelas 5. Tidak terlepas untuk siswa kelas yang lain. Karena apa, materi-materi terkadang sama saja. Misalnya ada materi ide pokok. Di kelas 5 dibahas, di kelas 4 dibahas, di kelas 6 juga dibahas tentang gagasan pokok atau ide pokok. Jadi, bisa masuk ke kelas mana pun. Kalian tergantung melihat dari sisi materinya. Belajar itu tidak harus selalu. Aku kelas 4, aku belajarnya materi kelas 4. Tidak selalu. Kamu juga boleh mempelajari materi kelas 5. Ketika kamu memang sudah ada di kelas 6, kamu juga bisa mempelajari kelas 5. Supaya persiapan untuk ujian kalian. See you on the next vlog. Bye-bye. Wassalamualaikum.